Selamat pagi, salam inspiratif, salam semangat Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana sebenarnya kekuatan soal konteks sosio-kultural di kota Pasukur. Nah, lebih lanjut, urayan ini ada dalam LMS Program Guru Pengirah, kebetulan saya di Angkatan PAM, di mana akan mencoba menguraikan apa yang dimiliki dan analisannya seperti apa terhadap kota Pasuruan itu sendiri dalam rangka membangun konsep pendidikan sehingga menjadi lebih maju dan berpihak pada kepentingan siswa sesuai dengan filosofi Giajar Dewantung. Nah, pertanyaan pertama yang perlu kita refleksikan yaitu soal apa kekuatan konteks sosio-kultural di kota Pasuruan yang sejalan dengan pemikiran Giajar Dewantung. Nah, yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa Pasuruan ini memiliki nilai-nilai karifan vokal yang pertama tentu dari unsur religi. Begitu banyak kodok pesantren sehingga mendapat julukan sebagai kota santri. Lalu yang kedua, soal fakta sejarah bahwa Pasuruan ini memang memiliki pelabuhan di mana pelabuhan kota Pasuruan pada zaman Kerajaan Majapahit ini menjadi pelabuhan yang terbesar. Sehingga mengundang banyak para saudagar dan di sana terjadi banyak interaksi. Sehingga tidak heran bahwa nilai historis tentang peradaban atau peninggalan-peninggalan masa lalu terlebih pada zaman kolonial itu dapat mudah dicumpai di sepanjang kota Pasuruan. Lalu yang ketiga, dari unsur seni, kota Pasuruan memiliki nilai yang sudah sangat populer di mana nilai itu berkaitan dengan seni arsitektur perabot rumah tangga yaitu mebel ukir. Di sana banyak kita jumpai ukiran-ukiran kayu, bahatan-bahatan kayu, pernah-perni, yang bisa menjadi dekorasi ruangan, baik itu dari almari, kursi, dan sebagainya. Dan ini menjadi nilai plus karena dikembangkan oleh masyarakat setempat dan menjadi sebuah budaya pekerjaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi tambahan bagi warga sekitar. Kemudian yang keempat, bahwa kota Pasuruan ini adalah kota yang heterogen. Ini tidak bisa dilepaskan dari unsur budaya yang masuk pada zaman dahulu sehingga keragaman di kota Pasuruan itu terjalin dengan mudah sehingga ada toleransi yang berkembang dan ini sudah menjadi bagian daripada budaya. Sehingga kerukunan dalam keragaman ini menjadi modal bahwa kota Pasuruan ini adalah kota yang memiliki ciri khas keharmonisan. Dan ini juga dituangkan dalam progres pemikiran Bapak Wali Kota Pasuruan yang menjadikan kota Pasuruan sebagai kota Madinah, yaitu kota yang setidaknya mampu mengakomodir hal-hal berupa kearifan lokal ini sebagai perwujudannya. Jadi kalau kita lihat Madinah ini adalah katronik. Di sana juga bagaimana bisa ditumbuhkan nilai ekonomi, bagaimana bisa ditumbuhkan nilai-nilai keharmonisan, bagaimana keragaman ini juga menjadi simbol dalam hidup bermasyarakat yang perlu ditumbuhkan sejak ini mulai dari lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu saat ini muncul juga yang namanya Pasuruan Resi. Nah Pasuruan Resi ini setidaknya menjadikan sebuah budaya baru untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa bagaimana menciptakan kota Pasuruan menjadi bersih, menjadi indah dipandang. Maka tadi dalam jargon Pasuruan sebagai kota Madinah itu tentu di dalamnya juga memuat salah satunya soal kemasyarakat. Nah saya kira ini yang bisa diakomentir dari sosio-kultural keadaan masyarakat kota Pasuruan. Maka dari sekian aspek tadi ini sebenarnya bisa ditumbuhkan dan bisa kita kolaborasikan. Contohnya misalnya bagaimana peran guru dalam mengarahkan misalnya dalam pembelajaran SPDP. Ini kita lebih kepada praktiknya. Karena apa? Di sini juga banyak peninggalan. sehingga bagaimana memunculkan kearifan lokalnis sebagai eskalator, sebagai eksponensial yang memiliki ruang keterbukaan. Sehingga semua menjadi tahu bahwa sebenarnya kota Pasuruan ini memiliki kekasan, memiliki keunikan yang berdampak pada kejahteraan. Dan itu perlu dibangun, perlu diberdayakan. Nah, sehingga bukan hanya soal pengetahuan saja. Maka ini yang harus dibangun. Yang kedua, adanya mebel mungkir, ini mungkin barangkali nanti bisa menjadikan wadah bahwa sebenarnya pemerintah kota Pasuruan bisa saja perlu mendirikan atau membangun sebuah sekolah vokasi yang memiliki background tentang pengembangan seni pahat, pengembangan seni ukir berkaitan dengan perabot rumah tangga. Nah, ini bisa diwujudkan. Sehingga ada relevansinya. Maka ketika yang dibangun itu pendidikannya bisa menjadi sebuah lingkungan yang baik, otomatis fondasinya itu juga perlu dibikirkan lebih. Lalu yang ketiga, soal wisata. Nah, wisata yang bisa dikembangkan ini juga banyak. Maka, ini yang bisa kita terapkan kepada para siswa, ya bagaimana memberikan ruang kepada para siswa mereka menyadari betapa kayanya kota mereka. Sehingga nilai-nilai plus yang bisa ditumbuhkan. Misalnya dari aspek komunikasi. Ini menjadi penting. Siapa tahu barangkali selain sebagai sektor pariwisata ketika memiliki nilai literasi. Ini literasinya tinggi. Ini menjadi penting karena bukan tidak mungkin misalnya ada datang para wisatawan ke kota Pasuruan yang bisa menjadi unsur terapannya. Bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik. Sehingga wisatawan yang datang ke kota Pasuruan itu memiliki nilai kepuasaan. Maka seyukhanya soal literasi tentang sejarah atau Pasuruan sendiri, ini perlu dimiliki oleh semua Bapak Ibu mengajakkan sahabat kita sebagai pendidik yang mengalami nilai miskin kependidikan. Ini yang perlu kita cermati bersama. Selanjutnya, ketika keperbiakan pada siswa, ini bisa kita adopsi bahwa sebuah perubahan itu layaknya memang harus dikondisikan sehingga bisa menjadi sebuah jembatan yang mempermudah para siswa untuk mengeluarkan gagasannya, sehingga mereka tidak mengalami ketergani. Itu saya rasa menjadi penting. Oleh sebab itu, ini yang harus kita wadai bersama. Sehingga nilai-nilai sosio-kultural ini mampu mengakomodir setiap kepentingan, setiap bagian-bagian penting, manakala bagian tadi itu kupa dibikinkan. Bahwa sebenarnya sangat kaya dan sangat agam sekali. Dan ini memang perlu ditindaklanjuti bukan hanya soal dari pendidikan, tetapi perlu ada intervensi di dalamnya. Sehingganya semuanya bisa dibangun menjadi sebuah budaya maju karena adanya sebuah dorongan atau gerakan. Mungkin seperti itu. Terima kasih dan salam inspiran. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.